selamat datang hari-hari ini banyak minum vitamin juga dan berolahraga makan sayur ya bunda teman-teman semuanya nah hari ini aku masak kembali dan aku mau bikin 4 menu masakan yang simple sederhana untuk makan siang aku dan suamiku hari ini ya teman-teman bunda semuanya bahan-bahannya udah aku siapkan yang pertama aku akan bikin sambal goreng tahu dan tempe ini ya teman-teman bahannya tahu tempenya udah aku goreng dan aku gorengnya gak terlalu kering ya teman-teman yang kedua aku akan bikin capak coy bawang putih simple banget ya teman-teman yang ketiga aku akan goreng ikan dua aja cukup ikannya sekali makan dan ini ada bahan untuk sambalnya ya teman-teman dan ini untuk bahan bumbu-bumbunya teman-teman ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit tomat dan lengkuas juga daun salam yang udah aku iris sajang ini khusus bumbu untuk nanti sambal goreng tahu dan tempenya ya teman-teman yang bawang putih udah aku geprek ini untuk bumbu capak coy bawang putih ya teman-teman ini ada garam kaldu jamur juga ada gula putih juga ada ini kecap manis teman-teman langsung aja ya teman-teman kita akan masak 4 menu untuk makan aku udah panaskan minyak di dalam 2 katel ya teflon ya teman-teman yang satu untuk goreng ikan yang satu untuk masak sambal gorengnya ini udah panas aku akan masukkan terlebih dahulu bumbu, bawang putih, dan bawang merah kita masak sampai harum ya teman-teman ya dan tuh sebelah udah aku masukkan ikannya biar gak meletik-metik lompat-lompat minyaknya aku kasih tepung sedikit ya teman-teman itu tipsnya untuk teman-teman yang gak mau meletik-metik saat goreng ayam atau ikan ya kasih tepung sedikit di minyaknya oke ini udah agak kecoklatan oh iya teman-teman ini minyaknya untuk menumis aku pakai yang bekas untuk menggoreng tempe dan tahunya tadi ya sayang kalau dibuang tuh ini masih bagus oke kita masukkan untuk salam dan lengkuasnya kita masukkan tahu dan tempenya lalu kita kasih masuk garam secukupnya ya teman-teman jangan terlalu asin kaldu jamur secukupnya juga nanti bisa untuk koreksi rasa juga gula juga kecapnya kecap manis ya teman-teman sesuai dengan selera diamkan dulu sejenak ya teman-teman baru nanti kita akan aduk kembali dan karena ikannya udah mulai menguning golden brown aku mau balik ya teman-teman tuh ikannya udah dibalik ini juga akan aku aduk tuh cantik banget kemudian kita akan kasih air ya teman-teman airnya ini air yang matang airnya sebanyak 100 ml ya teman-teman kita diamkan sampai bumbunya ini meresap ke dalam tahu dan tempenya oke yang sebelah ikannya udah matang teman-teman mudah semuanya aku akan matikan apinya dan aku akan angkat ikannya kembali lagi ke sambal gorengnya wah ini mah mantap teman-teman wangi banget kita akan masukkan untuk cabai rawitnya dan tomatnya aku suka terakhir supaya ada teksturnya kerbnya gitu loh teman-teman ya masih fresh seder gitu hmm ah 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 sore si rasa seperti perbaduan bumbu yang mantul sekali ini udah matang kita akan plating ya teman-teman lanjut kita akan masak yang ke tiga capak coy banget oke teman-teman ini udah aku masukkan satu sendok makan minyak ya teman-teman langsung aja kita goreng bawang putihnya minyaknya jangan terlalu banyak supaya gak terlalu banyak minyak di sayurnya nanti kita masak sampai harum ya teman-teman sampai coklat oke bawangnya sudah matang teman-teman kita masukkan untuk pak coynya ini simple banget masakan ini kita kasih air sedikit aja kita balik-balik kembali oke kita masukkan bumbunya kaldu jamur secukupnya ya teman-teman jangan terlalu banyak nanti keasinan juga garam sejumbut aja sedikit aja juga gula secukupnya takutnya nanti kemanisan oke aku mau koreksi rasa seperti apa hmm gurih teman-teman pas banget rasanya oke ini udah mateng ya teman-teman masak pak coy jangan terlalu lama nanti kurang endol ya ini udah mateng aku akan angkat dan aku akan masak yang terakhir sambal oke teman-teman lanjut aku mau bikin sambal tomatnya disini sudah aku kasih garam ini ada garam ada apa namanya penyudap rasa juga ada gula putih ya teman-teman langsung aja aku akan rendos ini sudah cukup seperti ini teman-teman kita akan masukkan tomatnya ya teman-teman kalau teman-teman nggak suka mentah boleh dimasak semuanya kalau aku seneng yang mentah soalnya seger ya oke teman-teman masakanku udah jadi 4 menu yang aku bikin hari ini 4 menu sederhana simple untuk makan siangku hari ini beserta dengan suami ya teman-teman ini hasilnya ya semuanya ini ada sambal goreng basah tahu dan tempe juga ada capak coy bawang putih ini ikannya dan ini sambalnya teman-teman wah mantep ya udah nggak sabar lagi untuk makan siang teman-teman thank you buat teman-teman dan bunda semuanya yang udah mengikuti video aku kali ini dan nggak skip nontonnya thank you banget mudah-mudahan video aku ini boleh bermanfaat berguna dan boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya bunda semuanya dimanapun berada ya jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan cara subscribe like dan pujikan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari aku dan channel aku semakin berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya ditunggu juga untuk komennya terima kasih banyak selamat mencoba God bless you salam sehat bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax